Jadi, sebetulnya tadi putusan majelis sudah maksimal, ya ini 6 tahun, karena tadi dasarnya pasal lakon 1 ayat 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang sistem keadilan bidana anak menyatakan bahwa memang. Lorenz Welling, kuasa hukum keluarga Noven Witak menyebut putusan Hakim Pengadilan Negeri Maumere atas 3 anak tersangka kasus pengeroyokan Noven Witak adalah hal yang wajar karena 3 tersangka merupakan anak di bawah umur. Hal itu disampaikan Lorenz Welling yang dikonfirmasi Tribun Flores.com melalui telepon selulernya, Jumat, 1 Maret 2024. Dia juga membenarkan adanya ketidakkuasan keluarga besar Noven Witak atas putusan itu. Namun, menurut Lorenz Welling hal itu juga wajar. Apabila keluarga Noven Witak menginginkan upaya banding, lanjut Lorenz, keinginan tersebut akan didiskusikan kembali dengan pihak keluarga almarhum Noven Witak. Humas Pengadilan Negeri Maumere, Mira Herawati yang ditemui Tribun Flores.com usai sidang putusan 3 anak tersangka kasus pengeroyokan Noven Witak menjelaskan, berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 81 ayat 2 ketiga pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak itu paling lambat setengah ancaman pidana maksimum orang dewasa. ditambahkan Mira Herawati, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sudah maksimal yakni 6 tahun berdasarkan UU SPPA Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 81 ayat 2 yang menyatakan putusan terhadap tersangka anak setengah dari putusan tersangka dewasa. Pada saat sidang putusan perkara PID, SUS Anak, 2024, PNML, 3 anak tersangka kasus pengeroyokan Noven Witak hadir melalui virtual dari Rutan Maumere. Dijelaskan Herawati, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere terhadap tiga anak tersangka kasus pengeroyokan Noven Witak itu bukan untuk melindungi tetapi hal itu sudah diatur berdasarkan UU. Pasal yang dikenakan kepada tiga anak tersangka kasus pengeroyokan Noven Witak yakni Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Namun karena tiga tersangka kasus pengeroyokan Noven Witak merupakan anak di bawah umur maka diputuskan setengah dari putusan maksimal. Ini apa namanya, polakunya anak di bawah umur. Jadi berdasarkan Undang-Undang SPPA No. 11 tahun 2016 itu dicantumkan bahwa di Pasal 81 ya, ayat 2 bahwa dijelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak itu paling lama setengah dari ancaman pidana maksimum orang dewasa. Nah kebetulan dasar dari putusan itu adalah dakwaan ya. Dasar dari putusan majelis itu kan dakwaan. Di dakwa itu, di dakwa tadi saya katakan itu dakwaan tunggal Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP. Yang mana isinya barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.